Kitab Esther, Pasal 5 Permohonan Esther kepada Raja Tiga hari sesudah itu, Esther mengenakan pakaian kebesarannya dan memasuki pelataran dalam di depan balai kerajaan di istana. Pada saat itu, Raja sedang duduk di atas singgah sananya. Ketika Raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran dalam, ia menyambut dengan mengulurkan tongkat emasnya. Esther datang mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu Raja bertanya kepadanya, Apakah yang kau kehendaki, Ratu Esther? Adakah sesuatu yang kau inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu, sekalipun separuh kerajaanku. Esther menjawab, Jika Baginda berkenan, hamba ingin mengundang Baginda dan Haman ke perjamuan makan yang telah hamba siapkan hari ini. Raja menoleh kepada para pendampingnya, lalu berkata, Beritahu Haman agar ia segera datang. Demikianlah Raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan Esther. Pada waktu minum-minum anggur, Raja berkata kepada Esther, Katakanlah sekarang apa yang sebenarnya kau inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu, sekalipun separuh kerajaanku. Esther menjawab, Permintaan dan kerinduan hati hamba, ya Baginda. Jika Baginda mengasihi hamba, dan berkenan meluluskan permintaan hamba, Iyalah, sudikiranya Baginda datang lagi dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba sediakan bagi Baginda besok. Maka pertanyaan Baginda akan hamba jawab. Haman membuat tiang gantungan untuk Mordecai. Haman senang sekali ketika ia meninggalkan perjamuan itu. Tetapi, ketika ia sampai di pintu gerbang dan melihat Mordecai tidak mau berdiri dan tidak menunjukkan perasaan takut di hadapannya, Ia marah sekali. Namun, ia menahan diri dan terus pulang. Ia memanggil kawan-kawannya serta Zeresh, istrinya, supaya berkumpul. Kemudian kepada mereka, ia membanggakan kekayaannya, Anak-anaknya yang banyak, segala kehormatan yang diberikan Raja kepadanya, Dan kedudukan di atas semua pembesar dan pejabat istana. Akhirnya ia mengutarakan puncak kebanggaannya. Katanya, Lagi pula, selain Raja sendiri, hanya aku yang diundang oleh Ratu Ester ke perjamuan makan yang disediakannya khusus untuk kami. Dan besok kami diundang lagi. Namun demikian, semua ini tidak ada artinya setiap kali aku melihat si Mordecai, orang Yahudi itu, duduk di depan pintu gerbang Raja dan tidak mau menghormati aku. Zeresh, istrinya, dan semua temannya mengusulkan. Kalau begitu, siapkan sebuah tiang gantungan setinggi 50 hasta atau 22,5 meter. Lalu mintalah izin kepada Raja besok pagi untuk menggantung Mordecai di situ. Sesudah itu, engkau dapat pergi dengan Raja ke perjamuan itu dengan bersuka cita. Haman sangat setuju dengan usul itu dan ia menyuruh orang membuat sebuah tiang gantungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.